Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Pada video kali ini saya akan membersihkan batang bunga bukenpil ini dari lilitan jenis benalu sisik naga Sisi naga ini nama ilmiahnya yaitu pyrusia masuk ke dalam tokson genus dan kelas teridopsida dan urdu polipodial Nanti untuk bahasa ilmiahnya atau bahasa aslinya akan saya tuliskan pada kolom deskripsi atau pada layar video ini Karena saya tidak pasti mengucapkannya dalam bahasa asli atau bahasa ilmiahnya Sebelum lebih lanjut, saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada teman-teman yang telah selalu setia mendukung saya Baik dari like, komen, dan subscribe-nya Serta bagi yang baru menemukan, mohon dukungan like, komen, dan subscribe Serta bagikan kepada teman-teman yang lain Karena siapa tahu video saya ini bisa bermanfaat bagi orang lain Terima kasih Tumbuhan sisik naga ini selain dari sebagai benalu Sisik naga ini juga bisa bermanfaat bagi manusia Dari beberapa sumber, sisik naga ini bisa dimanfaatkan untuk mengobati gondongan Kemudian untuk radang gusi, rematik, dan sakit kuning Serta bisa juga untuk mengobati sariawan Disini sambil bekerja, saya akan mengulas kegunaan dari sisik naga ini untuk mengobati gondongan Karena gondongan ini terjadi atau biasanya dialami oleh anak-anak kita yang usianya 2-12 tahun Gondongan ini yaitu peradangan pada kelenjar ludah bagian samping Maksud saya samping wajah atau perotis Yang diakibatkan oleh virus golongan paramikovirus Dan gondongan ini biasanya disertai dengan demam yang tinggi Sehingga kita sebagai orang tua biasanya akan merasa panik saat anak kita mengalami gondongan Jadi untuk solusi secara tradisionalnya Atau secara penanganan pertamanya yaitu Daun dari sisik naga ini kita rebus Beberapa helai atau beberapa genggam Lalu air rebusan itu kita berikan pada anak yang menderita gondongan itu Maksudnya kita minumkan pada anak tersebut Nah terus pertanyaannya Kalau tumbuhan sisik naga ini banyak manfaatnya Mengapa yang ini dipersihkan Nah untuk jawabannya yaitu Karena tumbuhan sisik naga ini disini masih tergolong banyak Nah disini bisa dijumpai tumbuhan sisik naga itu di pohon-pohon jambu Pohon mangga, pohon rambutan, dan beberapa pohon yang lain Banyak ditumbuhi oleh tumbuhan sisik naga ini Sehingga tumbuhan sisik naga yang berada di bunga bukenpil ini Saya bersihkan supaya nanti bunga bukenpil ini bisa tumbuh dengan baik Dan bisa nampak lebih rapi Terima kasih sudah menyaksikan video saya ini Semoga bermanfaat Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video saya berikutnya Terima kasih sudah menonton